Kakak peluk dedek kak! Kakak peluk dedek! Peluk bang! Peluk! Alhamdulillah Peluk! Bang Bila jangan kenceng-kenceng Bang! Jangan kenceng-kenceng Bang! Masih sakit kali itu Bang! Dede kakak sini dong! Ya asyik bersemi kembali! Asyik! Kenapa sih Bang Bang? Gue doa yang bagus ini! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam! Pada malam hari ini Saya selalu kata tereskini Akan mengupdate Perkembangan penanganan perkara Berkait Raporan Mereka diterima Seperti kita ketahui bersama Kemarin kami telah melakukan Update-update perkembangan perkara Yang Alhamdulillah Pada malam hari ini Kami selaku penyidik Telah selesai Melaksanakan rangkaian proses Mekanisme Restoratif Justice Yang kami ambil Dalam Menangani Perkara Yang dilaporkan oleh Saudara Resti Yang pada maruahnya Restoratif Justice Dalam memberikan rasa keadilan Bagi seluruh pihak Jadi bisa kami nyatakan Pada malam hari ini Proses mekanisme Restoratif Justice Telah selesai Kami melaksanakan Seperti itu Rangkaian-rangkaiannya Kemarin kami telah Melakukan pendampingan Kepada saudari Resti Melalui P2-P2A Dan pada malam hari ini Kami bersama Sedgian MUI Selaku Kepuluhagama Yang beliau Melihat proses Perdamaiannya Seperti apa Dan Alhamdulillah Syarat material Karena Karena diatur dalam Perkul nomor 8 Sel 2021 Tentang Restoratif Justice Memberikan rasa keadilan Kepada seluruh pihak Itu yang kami temukan Biar ngomong dulu aja Biar ngomong dulu Untuk berbenak Menjadi Kepala rumah tangan Yang lebih baik lagi Mudah-mudahan Ini menjadi pelajaran Yang berkerja buat saya Untuk Terus belajar Yang lebih baik lagi Terus belajar Untuk menjadi Baik yang baik Buat anak saya Suami yang baik Buat anak saya Dan saya juga Tidak ada Pengucapan Mohon maaf juga Mohon maaf Sebesar-besar Dari Pihak keluarga Dari Murtal saya Ibu Murtal saya Karena Saya Hampir gagal Menggempan amanah Yang mereka memberikan Namun Saya ingin Menyakinkan mereka lagi Bahwa saya Insya Allah Bahwa Insya Allah Mereka tidak gagal Memilih saya Sebagai menantinya Tidak gagal Memilih saya Untuk memberikan Tanggung jawab yang besar Untuk menjaga bisnis saya Dan Saya ingin Terima kasih juga Pada pihak Kepolisian Yang selalu Terjadi masalah yang baik Yang telah membantu Dalam proses mediasi Sehingga Sipta kegamaian Dan berakhir Itu saya mungkin Yang ingin Sampaikan Terima kasih Dari Dede Mungkin Dari Dede Selatan Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Kembali Sekali lagi Untuk Pihak Kepolisian Karena Sudah Memproses Perdamaian Perdamaian Dengan Masyarakat Dan Terima kasih Bapak Kapolis Dan Jajarannya Karena Dari mulai Saya Lapor Sampai Proses perdamaian Ini Prosesnya Masya Allah Sangat Begitu Membantu Saya Sehingga Insya Allah Hari ini Masyarakat Masyarakat Dan Insya Allah Ini akan menjadi Pelajaran yang besar Juga untuk Kami berdua Masyarakat Sebelumnya Saya mencapai Mohon maaf Untuk Masyarakat Atas Musibah Yang memimpah Kepada keluarga Saya Mohon doanya Mudah-mudahan Ini bisa menjadi Pelajaran yang besar Untuk kita Bisa menjadi Orang yang lebih baik Jadi Gimana sih Caranya Untuk keluar Dari Zona Toxic Relationship Seperti apa Ini Insya Allah Saya yakin Dari Pengalaman Ini Saya Juga Belajar Dan Saya Juga Belajar Menjadi Suami Yang Lebih Baik Jaminan Apa Yang Bila Berikan Agar Tidak Mengulangi Perbuatannya Sayangnya Saat ini Ya Saya Bukin Menjadi Yang Bagik Gitu Menyenang Jadi Insya Allah Dua Akan Memberikan Contoh Yang Dek Alat Kanda Dede Memilih Bilar Secara Mereka omongan ayah seperti apa sih lebih memilih Bilar daripada omongan ayah ini udah kesepakatan dari keluarga kesepakatan dari orangtua kesepakatan dari saya dan keluarga bisa untuk mengaturkan keadaan ini Bilar apa sih yang bikin biar terhadu dengan jadi menurut bicara karena ternyata tahapan yang tidak bisa tidak diikuti oleh polres itu sudah dilakukan bahwa terasa waktu itu oleh kami kok begini gitu tapi ternyata kita sudah mendapat keterangan bahwa ada tahapan-tahapan yang tidak bisa dikesapingkan yang saya lihat pada ujungnya hari ini bahwa Polres Jakarta Selatan termasuk Kapolres juga melakukan tugasnya dengan dua jempol Oke ya setelah ini cukup ya cukup ya sebaliknya Alhamdulillah kita semua sudah melihat dan Pak Fatma selalu kuasa hukum juga Pak Sandi dan teman-teman yang berperkara dalam hal ini Sudah melihat prosesnya dan kami sepakat semuanya mengambil langkah pendekatan tersebut untuk menemukan kehadiran dari dunia kami rasa itu saja dan kami memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ruang penegakan hukum itu tetap kami lakukan untuk masyarakat Indonesia jadi mau ucapkan maaf karena dari apa yang sudah terjadi masih dibanding ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat tapi Insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik Insya Allah untuk keluarga kita selamat menikmati 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 selamat menikmati